Bapak-Ibu, ada kabar gembira yang diberikan inisiatif oleh Prudential berkaitan dengan COVID-19. Hal ini karena untuk rawat inap di rumah sakit memiliki kesulitan, keterbatasan karena penuh atau bisa dirawat menggunakan isolasi mandiri di rumah. Maka hal ini bisa dikabar. Nah, kenapa kok isolasi mandiri di rumah? Karena orang yang positif COVID-19 tapi tanpa gejala atau orang yang positif COVID-19 dengan gejala ringan bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah, atau di hotel, atau di apartemen. Tentu saja ada sehat dan ketentuannya berlaku. Apabila Bapak-Ibu ingin bertanya, silakan tulis di kolom chat, maka saya akan bantu jawab. Nah, untuk pemeriksaan apa saja yang bisa dikabar oleh Prudential, Prudential, pemeriksaan COVID-19, baik PCR, baik swab antigen dikabar oleh Prudential. Obat-obatan, vitamin, dan suplemen bisa dikabar apabila itu memang soran medis dari dokter. Kemudian untuk Prudential tidak perlu diklaim, tidak perlu karena bukan termasuk kondisi rawat inap. Nah, untuk bisa memenuhi syarat dan ketentuan itu, maka harus ada surat ketelan dokter, baik gejalanya, diagnosisnya, kemudian berapa lama harus dirawat isolasi mandiri di rumah, atau pemeriksaan fisik. Juga surat atau hasil pemeriksaan PCR yang menyatakan positif, juga resep dokter, dan kuitansi. Kuitansinya harus AC dan tercatat oleh komputer karena tidak bisa tertulis tangan. Ada alamat dan nomor telepon rumah sakit atau apotek atau klinik sehingga bisa dihubungi oleh Prudential. Juga semuanya itu bisa diklaimkan melalui tenaga pemasar Bapak-Ibu, atau Bapak-Ibu bisa email ke Prudential, atau Bapak-Ibu bisa lakukan download aplikasi Widupals dan Bapak-Ibu bisa klaim di sana. Terima kasih ya Bapak-Ibu, semoga kita sehat terus, dan kita diberkati oleh Tuhan. Bye. Terima kasih.